Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya masih seputar pelaksanaan pengelolaan kinerja guru kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan penerapan pengelolaan kinerja ya untuk observasi guru Bapak Ibu ini nanti Bapak Ibu akan melaksanakan observasi Bapak Ibu akan diobservasi oleh kepala sekolah ya atau atasan ketika Bapak dan Ibu mengajar di dalam kelas tetapi sebelum itu Bapak Ibu harus mengetahui kira-kira rubrik observasinya seperti apa sesuai dengan indikator yang Bapak Ibu pilih contoh disini saya memilih indikator penerapan disiplin positif maka untuk rubrik observasinya bisa cek disini Bapak Ibu ya silahkan masuk disini nah disini fokus perilaku yang akan diobservasi ada tiga ya Bapak dan Ibu saya yang pertama adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas perilaku yang dianjurkan adalah guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas kemudian untuk perilaku yang dihindari Bapak Ibu harus menghindari ini ya guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas yang kedua guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas ini yang dianjurkan yang dihindari adalah guru bersifat defensif dalam mencengkapi umpan balik dari peserta didik terkait kedisiplinan artinya guru tidak menghiraukan ya terkait dengan umpan balik yang disampaikan oleh siswa kemudian guru bersifat adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan ini yang dianjurkan kemudian yang dihindari adalah guru menerapkan hubungan hukuman fisik terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran kedisiplinan ini adalah contoh fokus perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah bapak ibu guru selaku yang akan diobservasi harap hati-hati karena ini adalah poin-poin penelian atau rubrik penelian dalam observasi kelas kemudian yang kedua guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas disini perilaku yang dianjurkan adalah guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas yang perlu dihindari adalah guru tidak konsisten dalam memberikan penguatan positif hanya pada peserta didik tertentu kemudian yang dianjurkan guru memberi penguatan positif dengan beragam cara kemudian yang perlu dihindari adalah guru mengabaikan perilaku positif karena terlalu fokus pada perilaku negatif atau hal lain kemudian perilaku yang dianjurkan yang ketiga yaitu guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya kemudian perilaku yang dihindari guru melakukan penguatan perilaku yang tidak bermanfaat bagi peserta didik dan kelas secara keseluruhan kemudian yang ketiga yaitu guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya ini restitusi ya disini juga ada perilaku yang dianjurkan dan juga perilaku yang dihindari apabila bapak ibu sudah membaca semuanya ya sudah paham maka bapak ibu silakan klik saya mengerti kemudian nanti bapak ibu bisa lanjut ke pelaksanaan observasi yaitu bapak ibu bisa klik tombol lanjutkan kemudian disini nanti bapak ibu bisa memilih memilih ya memilih tiga hal tadi ya pilih maksimal tiga bapak ibu bisa milih satu bisa milih dua atau bisa milih tiga kemudian apa saja upaya yang akan anda lakukan untuk mempelajari target berlaku juga ini dituliskan disini ya diketik jadwal observasi juga silakan diskusi dulu dengan atasan jadwalnya kapan ya kepala sekolah bisa ada waktu untuk observasi jenjangnya diisi apakah paut, SD, atau SMP, SMA, SMK, atau SMA-LP mata pelajarannya diketik bapak ibu ya dicari disini kemudian juga ada catatan lain contoh bapak ibu nanti jam observasinya jam berapa dan sebagainya kemudian jangan lupa untuk unggah dokumen ini sifatnya opsional ya yaitu adalah RPP, modul hajar, atau perangkat assessment bapak ibu silakan ini nanti diunggah ya karena ini menjadi penpanduan ya ketika nanti akan dilakukan observasi kalau sudah semuanya silakan di klik kumpulkan atau disimpan draft dulu untuk dilihat atau diperiksa itu bapak ibu informasi dari saya terkait dengan rubrik observasi harus dipahami ya diperhatikan dengan baik sehingga nanti observasi berjalan dengan lancar lulus ya mendapat nilai yang terbaik dari kepala sekolah terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya silakan share sebanyak-banyaknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh